1 Trinset Otonomus Rail Transit, ART, atau 1 rangkaian trem otonom yang akan dijalankan di Ibu Kota Nusantara telah tiba di Balikpapan. 1 rangkaian tersebut yaitu trem otonom Norinko, CRRC Zuzhou, tiba di Balikpapan, pada 26 Juli 2024 silam. Ada pun satu rangkaian lagi, yakni trem otonom CRRC Kingdao Sifang baru akan tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, pada 31 Juli 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, operasional trem otonom di IKN tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan, feeder, bagi peserta Upacara Hari Kemerdekaan RI. Moda transportasi ini akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN dengan kecepatan jelajah 40 km per jam. Semoga trem otonom ini bisa menjadi salah satu ikon transportasi cerdas di kawasan IKN, kata Menhub. Dia juga berharap, trem otonom dapat diaplikasikan di kota-kota lain di Indonesia. Seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Satu trainset trem otonom yang akan beroperasi di IKN memiliki tiga gerbong, kars, berkapasitas maksimal 302 penumpang. Trem otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Kementerian PUPR akan segera membangun halte untuk menunjang operasional trem otonom. Halte yang akan dibangun ini tak hanya berguna sebagai tempat menaik turunkan penumpang, tapi juga akan berfungsi sebagai tempat melakukan charging, pungkas menhub. Sebagai informasi, trem otonom atau ART merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Terima kasih telah menonton!